Baik, perhatikanlah gambar di depan. Di sini ada gambar sebuah lingkaran. Gambar sebuah lingkaran dengan beberapa titik yang ada di sana. Ini P, kemudian di sini A, B, C, D, dan titik E. Di sini ada titik F. Kemudian garis P, F ini tegak lurus kepada garis D, C. Dan ini titik P-nya. Kita ulangi lagi. Ada titik P di sini. Ada titik A, ada titik B, C, D, dan E. Nah, sebelum kita lanjut. Pak Yudisai Vlog ini akan menjelaskan atau akan menginformasikan bagian-bagian dari sebuah lingkaran. Apa saja yang perlu kita ketahui. Nah, untuk sebelum kita lanjut. Apabila nanti Anda suka, silakan Pak Yudis dibantu dengan cara subscribe, like, dan diberi komentar. Serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Dan mohon kalau berkenan untuk di-share ke grup-grup media sosial yang lain. Jadi kita ulang. Ini sebuah lingkaran. Kita akan lihat, kita akan cari tahu bagian-bagian lingkaran itu apa. Kita mulai. Yang pertama adalah pusat. Maksudnya itu pusat lingkaran. Pusat lingkaran, lingkarannya ini ya, lingkarannya. Pusat lingkaran itu adalah titik di dalam lingkaran Yang berjarak sama dari keliling lingkaran. Jadi, dari manapun di keliling lingkaran ini, jaraknya kalau dia sama dengan ke sebuah titik tadi, Maka itulah titik pusatnya. Jadi, di sini titik pusatnya adalah titik P. Titik pusatnya adalah titik P. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah jari-jari. Ini ya, jari-jari. Jari-jari itu adalah panjang garis dari titik pusat sampai ke keliling lingkaran. Jadi, P ke A, ini adalah jari-jari. Kemudian, P ke B, ini juga jari-jari. Kemudian, P ke E, ini juga jari-jari. Tetapi, kalau P ke F, bukan jari-jari. Jadi, yang jari-jari itu adalah garis yang ditarik dari titik pusat kepada keliling lingkaran. Itu jari-jari. Dan tentu saja kalau jari-jari ini adalah sama panjangnya. Panjangnya, jari-jari itu. Misalnya, di sini Pak Yud ambil P A. P A itu jari-jari. P A. Atau sering mempergunakan notasi R. R, ini dari kata radius. Betul. Kemudian, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah diameter. Diameter itu adalah garis tengah. Garis tengah adalah garis yang membagi sebuah lingkaran menjadi dua bagian yang persis sama. Kemudian, garis tengah itu adalah garis yang ditarik dari keliling lingkaran, melalui pusat, kemudian sampai kepada keliling lingkaran lagi di sini. Itulah yang garis tengah. Garis tengah itu di sini adalah E, P. Nah, oleh karena tadi bahwa P A atau P B adalah jari-jari, sedangkan E, P, B, E ini garis tengah, maka panjang garis tengahnya kan dua kali jari-jarinya ya. Iya, dari B, P ke E. Jadi kalau begitu, kita akan tunjukkan bahwa garis tengah contohnya di sini adalah B, E. B ke E. Ini garis tengahnya, B, E. Kemudian yang berikut apa? Yang berikut adalah busur. Busur itu adalah sebagian dari keliling lingkaran. Contoh misalnya, ini busur ini. Nah, garis lengkung dari B ke A ini busur. Kemudian, garis lengkung dari C ke B juga busur. Kemudian, garis lengkung dari C ke A juga busur. Kemudian, garis lengkung dari D ke E juga busur. Maka, kita ambilkan salah satu contoh saja yang ini saja yang sederhana ya. A, B itu busur. Jadi, A, B itu busur lingkarannya. Kita beri tanda seperti begini. Ya, melengkung seperti begitu. Nah, tetapi juga begini. Kalau kita akan menunjuk busur itu adalah busur yang ini ya. Yang ini. Maka yang paling aman adalah dengan menunjukkan bahwa busurnya yang dari sini ke sini atau dari sini sampai ke C adalah busur A, B, C. Itu aman. Kenapa tidak mengatakan busur A, C saja? Oleh karena begini, kalau hanya kita mengatakan busur A, C saja, bisa saja yang ke sini. A terus muter sampai ke C. Gitu ya. Jadi, yang paling aman untuk menunjukkan busur yang ini adalah busur A, B, C. Gitu ya. Busur. Kalau tadi yang ini, yang ditulis ini adalah busur A, A, B contohnya. Ini juga busur B, C. Tapi jangan lupa, kalau menunjukkan seperti begini, itu dimasukkan adalah lintasan yang terpendek. Ini terpendek di sini. Jadi, dimasukkan busur A, B itu bukan busur yang ini ya. Tapi busur yang kecil ini, lintasan yang terpendek. Kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah tali busur. Nah, tali busur. Tali busur adalah garis yang ditarik dari keliling karan ke bagian keliling-keliling karan yang lain. Contoh di sini adalah ini. Ini tali busur. Ibarat ini busurnya. Kemudian ini talinya. Ingat pada panahan ya. Pada busur panahan itu. Jadi, ini. Apanya tadi? Busurnya. Yang ini, tali busurnya. Jadi, dalam gambar ini, yang dimaksud tali busurnya adalah C, D. C, D. Ini tali busurnya. Kemudian yang berikut apa? Yang berikut adalah juring. Juring adalah bagian lingkaran. Sebagian lingkaran. Nah, di sini Pak Yud tunjukkan saja. Dimasukkan dengan juring, misalnya ini. Daerah yang A, P, B. Nah, ini daerah yang Pak Yud Arsir ini. Ini adalah juring lingkaran. Ya, juring. Jadi, ujungnya di pusat. Kemudian, batas lainnya adalah busur. Yang ini yang besar juga juring juga. Tapi di sini, yang supaya kita tetap ingat bahwa dimaksudkan dengan juring di sini adalah P, A, B. Bagian yang kecilnya itu. Jadi, juringnya di situ adalah juring A, P, B. Atau, ya, kita tulis dulu A, P, B itu bagian yang diarsir. Nah, itu juring. Kemudian yang berikut apa? Yang berikut adalah tembereng. Nah, ini. Tembereng adalah bagian daripada lingkaran yang dibatasi oleh keliling-ling, apa itu, busur dengan tali busur. Jadi, tembereng adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur. Nah, di sini itu yang, yang ini ya. Daerah yang di eraser ini. Daerah yang di eraser. Jadi, temberengnya adalah daerah yang di eraser. Yang di eraser. Itu temberengnya. Kemudian yang ke delapan apa? Yang ke delapan adalah apotema. Apotema itu yang mana? Apotema adalah garis tegak lurus yang dimulai dari pusat kepada tali busur lingkaran. Jadi, kalau ini DC-nya tali busur, atau CD-nya tali busur, P-nya pusat, kemudian dari P tegak lurus kepada CD ini, dan ditemukan titik F, maka PF inilah apotema. Jadi, di sini apotemanya adalah PF. Apotemanya adalah PF. Begitu. Nah, itulah bagian-bagian lingkaran yang perlu kita tahu, supaya kita paham betul. Jangan sampai kita kelewatan, tidak mengetahui apakah, apa saja yang dimaksud dengan bagian-bagian lingkaran itu. Jadi, ada pusat, ada jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, tembereng, dan apotema. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat, karena semua Anda hebat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.